Halo Lexers, kali ini kita akan membahas soal sebuah mobil bekas yaitu adalah Nissan Juke yang merupakan small crossover yang menjadi lawan bagi Honda HR-V kayak apa sih mobilnya? Yuk tonton videonya secara desain mobil ini memiliki penampilan yang bisa dikatakan unik tapi balik lagi, kalau hal tersebut adalah balik kepada selera Anda tapi penampilannya memang serba membulat di bagian depannya kemudian cukup aneh pada saat mobil ini pertama kali meluncur di tanah air kita lihat bahwa model grillnya sendiri punya ciri khas desain pada saat itu Nissan dengan model V seperti ini, kemudian grillnya yang melebar hingga ke bagian samping dan di bagian tengahnya ini adalah headlampnya jadi headlampnya ini memiliki penempatan yang unik pada bagian depannya kemudian di bagian atasnya lagi ada mica lampu lagi yang mana di sini adalah lampu sen dan juga lampu kecilnya selain itu di bagian bumper bawahnya sendiri pun juga punya desain yang terbilang unik serba membulat dan di bagian pojoknya sendiri adalah lampu halogennya dengan metode yang masih konvensional yaitu lampu halogen biasa tapi untuk headlampnya dia menggunakan teknologi HID Senon sebagai standarnya ini adalah salah satu yang cukup menonjol pada saat itu dimana untuk Honda HR-V sendiri hadir dengan menggunakan lampu senon ini adalah di varian tertingginya yang merupakan Prestige untuk mesinnya mobil ini mengandalkan mesin berkode HR15 yaitu mesin berkapasitas 1500 cc 4 silinder yang mampu menghasilkan tenaga 114 dk dengan torsi 148 Nm dan tenaganya itu disalurkan ke transmisi CVT selain itu sistem pengeremannya mobil ini sudah dilengkapi dengan ABS sebagai standarnya penampilan ruang mesinnya bisa dikatakan bahwa mobil ini cukup terekspos jadi tidak terlalu terlihat rapi desain secara overall mobil ini sebenarnya mengikuti kakaknya yang jauh lebih sporty yaitu adalah Nissan Fairlady 370Z mulai dari pilar di bagian depan kemudian juga lingkar fender yang modelnya flare seperti ini membuat penampilannya memang terlihat sporty tapi sebagai sebuah small crossover mobil ini hadir dengan sentuhan plastik di bagian sekitar lingkar fender yang menyambung ke bagian sisi sampingnya yang dibuat seolah-olah mobil ini memiliki jiwa yang lebih maskulin kemudian untuk velgnya sendiri mengingat mobil ini memiliki ground clearance yang tinggi dan juga agar terlihat proporsional dia dihadirkan dengan velg yang ukurannya cukup besar yaitu adalah 17 inci dan dibalut ban dengan ukuran standarnya adalah 21555 yang membuat penampilannya menjadi terlihat proporsional di bagian samping sistem pengeremannya sendiri mobil ini sudah dilengkapi dengan disc brake pada bagian depan tapi untuk di bagian belakang memang masih menggunakan tromol kemudian yang unik adalah model handle pintu bagian belakangnya ini yang mana cukup unik yang peletakannya di sini pada saat itu pertama kali keluar di Indonesia membuat mobil ini terlihat seperti ala-ala sebuah coupe ditambah lagi mobil ini juga memiliki teknologi keyless entry jadi Anda tinggal mengantongi anak kuncinya saja sedangkan untuk membuka dan mengunci pintunya hanya menggunakan tombol yang ada di sini selain itu sistem pelipatan kaca spionnya pun sebagai standarnya sudah dilengkapi dengan electric rear track desain unik serba membulat juga hadir pada juk generasi ini terlihat di bagian belakangnya serba membulat di bagian pintu bagasi, bumpernya, kemudian pinggul di bagian sisi sampingnya dan lampu belakangnya ini memang seperti saya bilang tadi di bagian samping sangat mirip dengan saudaranya yang sporty yaitulah Nissan 370Z kemudian ala crossover juga hadir di bagian setengah bumper di bagian bawahnya ini dengan desain yang terlihat cukup maskulin dan ditambah spoiler di bagian atasnya yang memang membuat mobil ini seperti mobil-mobil ala WRC sebagai standarnya mobil ini sudah dilengkapi dengan defogger kaca belakang, wiper kaca belakang sensor parkir ada dua buah dan tidak ada kamera mundur dan juga ada lampu rem ketiga di bagian sisi tengahnya untuk pintu bagasinya kita akan buka di sini dan dia juga di bagian sampingnya ini ada tombol micro switch untuk keyless entry-nya kapasitas bagasinya cukup lumayan mengingat mobil ini sebenarnya memiliki dimensi yang cukup kompak tapi yang cukup saya sayangkan adalah posisinya yang sangat tinggi menurut saya ini akan cukup sulit untuk memasukkan barang yang ukurannya besar bagi Anda dan juga dia di bagian sisi sampingnya ini tidak bisa maksimal untuk meletakkan barang berukuran yang lebih besar lagi di bagian bawah lantai bagasinya sendiri pun juga ada tempat penyimpanan dan tempat penyimpanannya ini sangat besar sekali di sini dia juga hadir sebagai tempat penyimpanan untuk toolkits dan juga barang-barang lainnya sedangkan untuk bad syarapnya bisa diakses dari bagian bawah mobil ini untuk penampilan di bagian interiornya mobil ini sebenarnya punya desain interior yang cukup biasa tapi digabungkan dengan sedikit sentuhan futuristik mulai dari bagian instrumen klusternya yang memiliki desain futuristik kemudian di bagian tengahnya juga terlihat cukup manis dengan sentuhan piano black serta mobil ini saya jelaskan terlebih dahulu pertama kalinya hadir dengan sentuhan driving mode jadi dia ada pilihan 3 driving mode ada normal, sport, dan eco pada saat itu terbilang canggih pada mobil ini yang mana ini akan mempengaruhi model berkendara Anda dimana di sini pada saat normal, sport, kemudian juga eco ini memiliki pengaturan pada mesin, transmisi CVT-nya, dan juga climate control-nya oh iya, soal climate control-nya mobil ini juga sudah hadir dengan climate control yang full digital untuk pengaturan arah angin, kemudian layar di bagian tengahnya juga layar berwarna benar-benar terlihat keren di sini tapi untuk pengaturan temperaturnya dan juga pengaturan untuk blower AC-nya masih dengan model rotary atau model putar seperti ini kemudian di bagian tengahnya lagi kita lanjut ke bagian infotainment ya dimana sistem infotainment-nya ini hadir dengan model layar sentuh kemudian dia juga banyak fiturnya mulai dari radio, musik, play video, ada aux, kemudian bluetooth itu benar-benar komplit dan modelnya layar sentuh dan dia modelnya seolah-olah terintegrasi dengan bagian dashboard-nya oke, lanjut lagi model tuas transmisi CVT-nya konvensional biasa seperti ini di bagian sampingnya juga ada tombol untuk overdrive-nya lanjut lagi ke bagian instrument cluster-nya instrument cluster-nya ini nih sentuhan yang cukup modern karena dia memiliki lampu berwarna putih yang mana di bagian sisi pinggir-pinggirnya ini adalah model analog untuk penunjuk putaran mesin dan di bagian kanan adalah penunjuk untuk odometer sedangkan di bagian tengah dia punya sebuah layar TFT maksud saya layar monochrome biasa dengan warna orange disini dimana dia menampilkan berbagai informasi disini ada informasi mulai dari odometer, tripmeter kemudian juga temperatur mesin kemudian juga tanki bahan bakar dan di bagian tengahnya itu ada penunjuk untuk temperatur udara luar dan di bagian bawahnya adalah penunjuk untuk posisi tuas transmisi CVT-nya kemudian kita pencet ada tombol disini dimana dia memiliki MID mulai dari konsumsi bahan bakar rata-rata kemudian juga jarak yang bisa ditempuh dari sisa bahan bakar yang ada kemudian juga konsumsi bahan bakar secara real time dan juga posisinya di bawahnya ini adalah balik ke tripmeter oke lanjut lagi lingkar kemudinya dia dilapis dengan kulit yang berkualitas disini dan ada jahitan aslinya kemudian di bagian sisi tengahnya adalah bahan porforated yang membuat penampilannya menjadi sporty dan di bagian belakang lingkar kemudinya dia di sebelah kanan ada tuas untuk lampu sen dan juga lampu utama yang sudah dilengkapi dengan fitur auto sedangkan di bagian sisi kiri adalah tuas untuk lampu wiper kaca depan dan juga wiper kaca belakang yang sudah ada pengaturan interval waktunya di bagian kanan disini ada tombol lagi adalah tombol untuk pengaturan kaca spion dan tombol pelipatan kaca spion elektriknya dan ada beberapa slot tombol kosong kemudian ada tempat penyimpanan untuk penyimpanan koin di bagian door trim door trimnya ini dia memiliki finishing yang sama abu-abu seperti di bagian konsol tengahnya disini juga ada tombol untuk power window nya keempat kacanya dan fitur auto hanya untuk bagian driver side kemudian ada tombol untuk door lock dan juga tombol untuk cell lock kaca belakang oke sekarang kita lanjut ke tempat penyimpanan tempat penyimpanan ini disini ada tempat penyimpanan terbuka dua buah cup holder tempat penyimpanan terbuka ada dua buah dan yang di bagian belakang ini ukuran besar door pocket juga ukurannya cukup besar tapi memang cukup terbatas untuk meletakkan botol minuman yang ukurannya mungkin seperti 1,5 liter itu agak terbatas kemudian tempat penyimpanan tertutup laki dengan ukuran yang cukup lumayan dan bisa terbuka lebar seperti ini lanjut ke bagian atasnya sun visor ada cerminnya di masing-masing sisi tapi memang tidak ada lampu penerangan ada reading light untuk masing-masing sisi dan ada lampu penerangan utamanya sekarang kita bahas soal posisi mengembudinya posisi mengembudinya menurut saya cukup commanding disini dan dia bisa diatur jadi ada heat adjusternya pengaturan ketinggian pengaturan slider maju mundur pengaturan sudut kemiringan sandaran kemudian pengaturan untuk headrestnya seatbelt pun bisa diatur ketinggiannya untuk menyesuaikan dengan postur tubuh anda sedangkan untuk di lingkar kemudinya dia sudah dilengkapi dengan tilt sharing tapi memang belum ada teleskopiknya oke sekarang kita lanjut ke bagian belakangnya sekarang kita duduk di baris kedua dari Nissan Juke ini nih pada saat saya duduk di bagian belakang saya merasa memang tidak terlalu lega sebenarnya karena ini adalah posisi mengemudi saya dan mengingat postur saya hanya 165 cm dan anda bisa lihat legroomnya masih tersisa segini memang dan headroomnya pun sebenarnya cukup terbatas dan saya cukup khawatir apabila diisi oleh orang yang memiliki postur lebih dari 175 cm ke atas kemudian sudut kemiringan sandaran jok belakangnya ini bisa dikatakan cukup pas tidak terlalu tegap tapi juga tidak terlalu rebah dan menurut saya mungkin sedikit kurang nyaman apabila anda menggunakan mobil ini untuk perjalanan jauh tapi kaki anda masih bisa selonjur ke bagian bawah dari jok baris pertama yang akan menambah kenyamanan sedikit di bagian belakangnya kemudian duduk di bagian belakang ini menurut saya kurang cocok bagi orang yang memiliki claustrophobia karena posisi duduknya terasa tenggelam pintunya lebih tinggi dan kacanya ini ukurannya lebih kecil yang akan membuat kurang nyaman di sini di bagian belakang ini anda juga mendapatkan headrest ada 3 buah dan seatbelt 3 titik untuk 3 orang penumpang dewasa secara sekaligus dan di bagian bawahnya ini ada sedikit tonjolan yang menurut saya akan membuat penumpang di bagian tengah berebut posisi yang nyaman ke bagian kaki dari penumpang yang ada di sampingnya kualitas di bagian belakang materialnya sama persis seperti di bagian depan kemudian di bagian belakang ini anda mendapatkan backseat pocket hanya di bagian sisi kiri door pocket juga ukurannya hanya untuk sebuah cup holder saja dan ada tempat penyimpanan kecil di bagian door trimnya dan saya lupa menjelaskan bahwa untuk sistem keselamatan pada mobil ini sudah dilengkapi dengan 2 buah airbag yaitu di bagian pengemudi dan juga di bagian penumpang depan oke itu saja di bagian belakang dan hal apa sih yang harus anda perhatikan saat ingin membeli Nissan Juke seperti ini hal pertama yang harus anda perhatikan adalah anda harus melakukan test drive yaitu mengetahui apakah transmisi CVT-nya ini bekerja dengan normal atau tidak hal tersebut bisa anda ketahui apakah mobil ini terasa tersalurkan dengan baik tenaganya atau tidak atau ternyata tenaganya tidak tersalurkan dengan baik yang mana diketahui yaitu putaran mesinnya saja yang tinggi tapi mobilnya tidak laju kemudian yang kedua adalah perhatikan juga di bagian kaki-kakinya mengingat usianya yang tidak lagi muda dia dilengkapi dengan electronic power steering anda harus merasakan apakah electronic power steering-nya bekerja dengan baik atau tidak dan juga terdengar ada bunyi-bunyi atau tidak mengingat mobil dengan penggerak roda depan ini juga memiliki suspensi di bagian depan yang cukup lemah jadi begitulah hal yang harus anda perhatikan saat ingin membeli Nissan Juke seperti ini untuk pajaknya sendiri adalah 2 jutaan per tahunnya dengan mobil ini adalah produksi tahun 2012 sedangkan untuk harganya mobil ini kebetulan dijual di OLX Autos Malta Mini Square dengan harga 122 juta yang bisa anda negosiasikan secara langsung jadi tunggu apa lagi? langsung aja cari mobil bekas berkualitas di OLX Autos karena anda akan mendapatkan benefit 30 hari garansi mesin dan garansi 7 hari uang kembali serta gratis biaya perawatan dan ganti oli sampai dengan 30.000 km atau 18 bulan terhitung semenjak tanggal pembelian dan juga ada layanan home test drive oke, terima kasih telah menonton video ini dadah selamat menikmati selamat menikmati